Pembolos Rapat Pembolos Rapat Pembolos Rapat Pembolos Rapat Putra Amin Rais itu tak hadir dalam uji kelayakan dan kepatutan komisioner KPPU Padahal dalam agenda sejenis itu kehadiran anggota sangat penting Mumtaz juga tak terlihat dalam rapat yang membahas perlindungan konsumen dengan Wakil Menteri Perdagangan Dari fraksi PDI Perjuangan ada nama adik kandung ketua umum PDIP Megawati Sukarno Putri, guru Sukarno Putra yang jarang mengikuti kegiatan di DPR Anaknya walau guru tidak hadir dalam rapat, tanda tangannya ada dalam daftar hadir Setelah berhari-hari melakukan pemantauan di rapat-rapat komisi dan membandingkan dengan hasil pantauan kami beberapa waktu lalu terhadap para anggota Dewan Yang kerap kali membolos ternyata perubahannya tidak juga berbeda Memang ada beberapa anggota yang kemudian hasilnya lebih rajin daripada sebelumnya Tapi tetap saja ada juga yang membolos Anehnya jika di rapat-rapat komisi mereka membolos Tapi tanda tangan mereka tertera di absen rapat paripurna Semua pimpinan fraksi yang kami wawancarai mengaku akan menindak anggotanya yang malas Namun berdasarkan penelusuran kami, hal ini masih sekedar guacana saja Kalau mereka masih ingin mencalonkan kembali, tentu itu akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Apakah mereka layak dicalonkan atau tidak Yang kedua, kalau memang mereka tidak juga mengikuti apa yang disampaikan oleh fraksi maupun oleh partai Tapi tetap tidak rajin dan sebagainya Males datang, males rapat dan sebagainya Kita juga tentu akan memberikan sanksi misalnya Ya mereka pindah komisi dan sebagainya Misalnya dia terbibas tugaskan dari jabatan-jabatan di Apa, keanggotaan di sini misalnya jabatan sebagai tambahan Jabatan di alat kelengkapan itu dikurangi Kalau toh tidak, ya kita tidak usah apa-apa karena dia dipilih Maka ya tahun depan pasti, periode depan pasti tidak dicalonkan Pasti tidak Jika fraksi masih pandang bulu dan ancaman pencabutan status kedewanan anggota tak hadir 6 kali paripunah berturut-turut, tetap menjadi kertak sambal semata Pilihannya kini ada di tangan masyarakat Indonesia Relakah kembali menjadikan orang-orang seperti ini menjadi wakil Anda pada pemilu 2014 mendatang? Dari Jakarta, teman-teman RCTI melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!